Oke guys, kali ini kita lagi mendunggu kiriman barang ya, kimiriman paket dari toko elektronik ya Apa ya kira-kira, ya jadi Bang Rendem kasih tau ya Bang Rendem tuh lagi beli mesin cuci, lagi nungguin, katanya mau dikirim Sebentar lagi udah mau dateng, mesin cuci apa yang Bang Rendem beli, nanti kita saksikan sama-sama ya Oke, dateng Dateng mesinnya Oke guys, katanya udah dateng guys Apa ya, ini dia Taraaa, ini dia guys Ini dia guys Ini adalah mesin cuci merk Toshiba ya, mesin cuci 2 tabung Nah, ini Bang Rendem beli mesin cuci 2 tabung dari Toshiba yang tipenya FH95MN VR Jadi, ini sih kayaknya white red ya Ini kita mintanya memang warnanya sesuai permintaan istri ya, yang pink Oke Jadi, bagaimana Isinya Isinya Mari kita 70 Watt, daya listrik pengeringnya 135 Watt ya Dimensinya ada buatan Cina Yang mengimportirnya adalah PT Media Indonesia Yang mengimportir Jadi, ini kalau red konsumsi listriknya Kalau sekali pencucian yaitu kurang lebih ada di sekitar 405 ya Oh, bukan-bukan 500 ya 505 Watt Ya, kan Mencuci 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 dulu 370 Terus Mengeringkannya 135 Yaitulah informasi Annabel Analisa Gemel gua Nah, jadi kita unboxing aja Nanti Jadi, di sini nggak ada ya Bilanglah berapa kapasitasnya Jadi, ini kalau nggak salah Kita Bang Rendem Mesannya yang 9 Kilo ya guys Nanti kita unboxing ya Oke Pelan-pelan kita unboxing Kalau nggak salah nggak perlu dipotong kalau nggak salah ini Oh, iya ini bisa dilepas pelan-pelan Lalu kita lepas pelan-pelan Oke, bisa Wah, ini kena apa nih? Oh, kena Kenapa nih? Cet ya Yang ini pelan-pelan Wah, yang ini harusnya dipotong nih Gimana nih? Bisa Bisa nggak nih dilepas Bisa nggak dilepas nih sendiri Oh, ini bisa dilepas Oh, ini bisa dilepas Ini bisa dilepas guys Aduh Pelan-pelan guys Oke Oke Bisa dilepas Pelan-pelan Nah, sepang aku kan bergunting Tuh, bisa Oke Ini udah bisa Dilepas Bisa Ya, bentar ya Udah Posisikan dulu Kamera Bisa Angkat Angkat ya Dede angkat sebelah sana Oke Terus 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 Wah, si Dede Wih Terus 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 Oh, bagus banget Ya Kombinasi warnanya Itu warna putih dan warna Pink ya Wah, ini memang sesuai request-nya Istri nih Oke Oke Simpen dulu dek simpen dulu Simpen dulu ya oke guys maaf ya jadi ini adalah wah langsung dikletekin sama dede biar aja nanti dulu dede langsung dikletekin aja nih waduh jadi ini adalah masing cuci Toshiba dengan tipe FH H95 NVR jadi ini white red jadi ini adalah shock washing atau ini dengan mode perendaman ya dengan rush free body anti anti karat disini ada perhatian jangan menggunakan air dengan suhu lebih dari 50 derajat oke jadi kita bahas dulu ya panel-panelnya yang pertama yang ada disini ya pertama ada water inletnya ada yang untuk pencucian dan ada yang untuk pengurasannya spinningnya ya ini spinningnya jadi ada dua water inletnya jadi yang pertama panelnya adalah untuk pencucian jadi pencucian jangan salah ya teman-teman ini karena dia menggunakan teknologi shock shock ya shock atau perendaman ya jadi untuk teman-teman kalau misalnya muter langsung kesini ke 35 dia nanti muter sebentar untuk meratakan deterjen air dan pakaian kemudian dia akan merendam nih merendam sampai sini terus muter-muter dikit nah terus nanti dia kalau udah sampai 15 ini ini ada dua kan garisnya nih jadi perendaman dari menit 35 ke 10 ke 15 jadi sekitar 15 15 menit eh 20 menit ya nih 10 oh 20 menit ya perendamannya jadi dari 15 ke sampai terakhir ya sampai 0 nanti itu dia nanti akan mencuci jadi proses pencuciannya ada sekitar 15 menit 15 menit ya bener-bener 15 menit ya jadi gitu ya teman-temannya jadi perendamannya 20 menit terus mencuci nya terus mencuci nya 15 menit kalau misalnya teman-teman nanti mau eh langsung cuci aja jadi muternya ke 15 aja ya teman-temannya ke 15 nanti dia akan langsung kesana ya gitu ya informasi singkatnya kemudian yang kedua disini adalah wash selector jadi pilihan kecucian untuk teman-teman yang mencuci pakaian kombinasi atau pakaian yang ringan-ringan seperti baju kaos kecelana kain yang ringan-ringan ya ataupun hijab segala macem ya mode normal aja ya teman-teman ya ada pun nanti kalau teman-teman mencuci jaket jeans terus mungkin bed cover yang muat ke tabung ini ya jadi nanti bisa dipilih yang ke heavy atau berat ya jadi disini sudah ada dua bahasa ya jadi enak ya kemudian drain selector ya udah tau ya ini cara pengurasan pencuci bilas ya gitu ya teman-teman ya nah kemudian disini adalah untuk spin timernya ya waktu pengaringan muter maksimalnya 5 menit jadi kalau mau nguras air yang ada di pencucian ya teman-teman langsung kesini aja jadi saya akan keluar lewat selang bawah ya oh ini dia nih oh ini dia nih ini teman-teman ya ini bisa taruh disitu untuk kapasitasnya teman-teman untuk tipe yang H95 MN HMN ini kapasitasnya itu berada di 9 kg ya maksimal 9 kg jadi nah ini dia nih jadi di dalamnya kita dapat penutup ya penutup di spinner ini ya teman-teman ya itu penutupnya ini buku tujuh pemakaiannya kemudian ada dapat selang untuk water inlet ya teman-teman ya ini ini untuk ke keran ini yang kesini nih ini ini langsung ke keran boleh deh kurang lebih 1 meter lah nah ini yang menarik teman-teman ya inilah alasan kenapa Bang Random memilih mesin cuci Toshiba ya jadi di Toshiba ini dia memiliki blade-nya blade-nya tuh agak besar ya teman-teman ya besar dan tinggi ya sehingga ini putarannya jadi lebih bagus lebih kencang dan lebih maksimal disesuaikan dengan jenis pakaian yang kita pakai jadi ini salah satunya ya karena memang kebetulan setelah melihat review-review orang ini itu garansi review orang itu bagus salah satunya kemudian di Toshiba ini ada 3 tipe model 3 tipe yang H75 itu yang 7 kilo H85 itu yang 8 kilo yang H95 itu yang 9 kilo tentu harganya berbeda ini ini adalah kartu garansi ya kartu garansi oke teman-teman kenapa sih dek oke 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 itu sebentar ya ini buat teman-teman kalau mau tahu ini adalah pengeringnya pengeringnya ini maksimalnya 4,6 kilo kalau gak salah kapasitasnya oke teman-teman segitu aja dulu informasi unboxing unboxing mesin cucinya ini bagus banget ya kombinasi warnanya putih dan warna pink jadi ini informasinya salah satu alasan kenapa bang random pilih Toshiba karena dia memiliki garansi motornya 5 tahun dan aksesorisnya ada 2 tahun ya teman-teman dan service center di kota bang random yaitu di Palangkaraya lumayan mudah ya di jalan di Jawa Bos atau bisa langsung ke toko kemudian jadi ini pure bang random gak ada di endorse jadi ini memang bagaimana nanti pengalaman mencuci dengan ini ya nanti kita sharing lagi ya di video selanjutnya terima kasih teman-teman jadi ini dia dari jauh oke oke teman-teman jadi ya setelah di unboxing kita kondisikannya kita taruh di tempat pencucian kita nyuci ya jadi sudah kita setting disini ternyata kabel colokannya agak pendek ya jadi tadi terpaksa ini menurunkan sedikit misalnya ini agak di atas ya mudah-mudahan ini tidak berbahaya ya bagi anak-anak ya jadi sudah kita dicolokannya kita sudah kemudian bawahnya kita pakai ya memang itu tempatnya ya daripada dibuangkan mending dijadikan baik teman-teman jadi ini kalau mau coba ya kita nih kebetulan tuh tadi udah di ini kan masih kenceng untuk uji fungsi ya ya blade-nya telah berputar ya dan ini mode normal teman-teman bisa digantung disini masih belum lepas jadi kayak gitu ini bisa digantung disini ya teman-teman ini untuk mode normal kita lihat berapa lama putaran ya jadi kalau diganti ke happy seperti apa ya teman-teman jadi kalau di heavy atau di berat itu dia muternya lebih lama ya muternya tentunya lebih lama kalau di normal agak beda ya agak lebih pelan lebih lambat lebih sebentar gitu nah kita kembalikan lagi ke normal nah segitu aja udah selesai kalau di hitung berapa detik ya 1 2 3 4 cuma 4 sampai 5 detik kalau di heavy 6 7 wah sekitar 7 sampai 8 kalau di berat jadi itu perbedaannya untuk yang normal dan heavy atau berat kemudian kita kemudian kita cek ininya teman-teman untuk memutarnya pasti sudah bisa ya kelebihan dan keunggulannya mesin Toshiba itu suaranya halus ya jadi kalau kita buka otomatis dia stop ya remnya pakem sekali namanya juga baru teman-teman ini sengaja tadi istri bilang gak usah dikeletekin ya akhir aja nih sebagai pelindung dulu sementara jadi tips juga buat teman-teman dari bank random ya dari mesin cuci yang sebelumnya ya jadi kenapa bank random beli ini karena mesin cuci yang sebelumnya itu dia cuma 7 kg nah ini 9 kg jadi bank random memang upgrade ya jadi mesin cuci sebelumnya ini dari elektroluk grup ya elektroluk grup janusi namanya aqua twin ini semuanya bahasa inggris ya jadi memang untuk ini nah jadi ini tipsnya biar awet bodinya ini seperti ini contohnya dikasih stiker ya teman-teman ya banyak tuh di toko orange kasih stiker biar apa biar warnanya awet jadi itu masih stiker jadi ini rencana bank random nanti kalau udah plastiknya agak sudah mulai kotor baru bank random kasih stiker ya biar bagus biar awet terus jadi kalau misalnya memang disininya ada juga orang jual stiker ya dikasih stiker cuman ya repotnya nanti lemnya stiker apakah gak menghilangkan tulisan disini atau gimana ya biasanya yang masih cuci itu ininya cepat yellowing karena kena air kering-kena air kering gitu apalagi yang berada di luar ruangan ya jadi warnanya akan cepat yellowing ya bagian panel di atas ini oke itu aja teman-teman terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton jadi jangan lupa ya kita taruh disini biar mudah untuk kembalikannya terima kasih teman-teman selamat beraktivitas jangan lupa like komen subscribe komen kalau ada yang punya pengalaman menggunakan mesin cuci Toshiba 2 tabung ini ya oh iya buat informasi teman-teman kenapa milih 2 tabung karena memang ini lebih murah lebih ekonomis dan lebih awet teman-teman daripada yang otomatis lebih awet lebih awet dan kalaupun ada kendala itu mudah benerin ya karena yang itu pernah beberapa kali serpi serpi sendiri karena memang mudah sendiri liatin di youtube aja ada kok tutorial-tutorial membenarkannya yang jelas kalau 2 tabung nanti ada panbel di panbel penggerak ya di dalam mesin yang mungkin itu pas using ya bisa lama-kelamaan bisa kendor ya jadi harus kita ganti yang baru oke terima kasih teman-teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh